Halo teman-teman Di video ini kami akan melanjutkan perjalanan kami ke daerah Pelabuhan Kami juga mengunjungi warisan budaya UNESCO, yaitu Speicherstadt, Kota Hamburg Semoga kalian teribu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan ikuti kami jalan-jalan keling Hamburg Ini salah satu tempat favorit saya Keren kan? Kita masih di samping itu, Danau 11 Tapi di sini memang banyak rumah-rumah jantik sekali Ini di tengah-tengah Teufelsbrug dan Öwegener Kita lihat chat ya? Terasa seperti zaman dulu Ini juga rumah-rumah yang begitu unik sekali Terus yang itu wah, kalau di sini memang rumah seperti istana Zain-temen di tempat semuanya Buah, dati sedang serurana Lihatcing-temen cuma 5 bulan yang open Tapi om nipsi garis, Start-up baking Terus yang baik Terus yang kami butuh Oke teman-teman, sekarang kami di kapal feri. Ini memang bagian dari transportasi umum di Hamburg. Jadi kalau punya tiket untuk kaya bus, kereta, metro, juga bisa naik kapal ini. Jadi nggak harus bayar tambahan gitu. Nah yang enak kalau kalian jadi jurus di Hamburg, bisa naik kapal ini dan ini memang kayak muter ya. Keliling daerah Pelabuhan satu kali. Jadi itu kira-kira satu jam dan pemandangannya memang sangat indah sekali. Dan nanti turun di Landung Sporking. Itu daerah pusat pelabuhan untuk jurus yang berada. Dari belakang sini itu memang unik yang tadi kita lihat waktu jalan kami. Sekarang malah lewat naik kapal. Tapi dari sini pemandangannya juga bagus. Terima kasih telah menonton. Di belakang kita adalah air pelabuhan ini. Dan pelabuhan namanya. Sangat terkenal. Terkenal dan memang bagus untuk di kunjungi. Jadi untuk para pelancong jangan lupa main ke Hamburg. Tempatnya indah banget. Ini recommended banget. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton! Selain itu kita akan menonton. Ini di sini di sini, saya kembang jeluh. Terima kasih telah menonton! kut hamburg yang sangat unik. Yuk! Ya teman-teman, disana itu ada epilomone. Itu bangunannya itu selesainya lama banget. Saya datang dari sini ya, 2012 sampai ke... berapa tahun? 2017-an. Kurang lebih 2017-an itu baru selesai. Berarti, wah, lama banget. Itu bangunannya harus direnovasi lagi, direnovasi lagi. Aku nggak tahu yang punya buken itu ya. Nggak punya uang, nggak tahu mencari sponsor. Itu mahal lagi, sayang. Iya. Kita boleh masuk gratis tapi nggak sampai di atas atau di itu. Di atas merah yang berpanah merah itu. Itu gratis masuknya. dan itu untuk konsert hall. Ya, di dalamnya bagus banget. Itu ada core, ada semua alat musik. Semua di sana. Nah. Terus uniknya ini lagi. Setiap orang yang dimahbuk asmara. Iya. Dan ingin mengabadikan asmarannya, dia beli selos atau beli kunci gembok. Setelah itu dikunci, diberi nama. Nama pecil laki-laki dan perempuan. Setelah itu gemboknya bisa disimpan atau dibuang langsung ke sungai. Oh gitu. Supaya cinta mereka abadi. Nah, cinta kita sayang. Nggak tahu. Maksudnya abang pintu. Belum ada. Belum ada. Ya. Untuk cinta sejati itu sudah harus disimbolis dengan kunci-kunci kayak gini. Ya kalau memang cinta lahir batin, ya nggak perlu buktilah. Baguslah. Baguslah. Kamu ucapkan kamu bagus loh sayang. Iya. Siap-siap. Siap-siap. Aman. Suamiku aman. Nah sayang, kita di mana sekarang? Di Sambunya Epilemoni. Oke teman-teman. Sekarang kita di Halving City. Ini tugas lumayan menarik. Kerana mungkin 10-15 tahun yang lalu gedung ini belum ada sama sekali. Ini darat ini semuanya dibangun ya mungkin dalam 10-20 tahun terakhir. Dan menarik juga karena memang juga semua gedung itu berbeda. Jadi arsitekturnya sangat modern. Tapi juga ada variasinya. Jadi saya senang sekali lihat rumah-rumah. Dan sampai saat ini masih ada rumah yang dibangun di sini. Jadi proyek ini sampai sekarang belum selesai. Tapi sudah ada orang yang tinggal di sini. Jadi ya semakin lama semakin berkembang ya daerah ini. Yuk kita lihat-lihat rumah-rumah yang unik. Dan kalian juga bisa lihat bahwa banyak gedung di sini juga menggunakan batu bata itu. Dan yaitu memangkai khas hamburg. Jadi walaupun ini kan baru tetap aja mereka menggunakan bahan asli atau khas hamburg. Batu bata. Itu juga detail-detailnya seperti ini. Yang bikin daerah sini ya menarik. Jempat jempatan itu di mana orang berdiri. Itu ada fungsinya. Itu yang menarik. Karena itu memang saat bandir. Mereka bikin jempatan seperti itu. Supaya orang yang tinggal di sini masih bisa masuk dan keluar dari rumah mereka. Jadi saat ini memang jadi tempat untuk Nongkong ya. Untuk lihat-lihat. Tapi sebenarnya ada fungsinya. Dan yang kalian sudah bisa lihat di belakang gedung ini. Ada gedung lama. Itu namanya Speicherstadt. Nanti kami juga menuju ke sana. Dan itu memang daerah yang UNESCO World Heritage Site di Hamburg. Itu warisan budaya UNESCO. Ini bagus nanti kita lihat. Oke teman-teman. Ini menarik di Speicherstadt. Karena ini warisan UNESCO. UNESCO World Heritage Site. Yang menarik dulu itu gudang. Nah yang keren itu. Dulu kan orangnya datang ke sini naik kapal. Terus dari sini kapalnya di bawah. Terus barang-barang itu langsung bisa dimasukkan ke dalam gudang. Seperti teh, kopi dan bahan-bahan lainnya. Ya karpet. Rampah-rampah. Kayanya jadi tempat wisata yang terkenal di Hamburg. Dan yaitu yang menarik. Ini bagian kota yang sangat lama. Tapi di sebelah sana yang tadi kita lihat itu. Hafen City itu bagian kota Hamburg yang paling baru. Jadi yang menarik bisa melihat yang sangat baru. Dan juga di sampingnya ada yang sangat lama. Dan yang unik ada beberapa gedung yang memang dibangun baru. Seperti gedung ini. Tapi gayanya. Lihat, tunjukkan dong ya. Nah ini gedung yang baru dibangun. Ini malah dijadikan parking lot. Jadi kalau punya parkir di sini. Mobilnya punya tempat tinggal yang lebih keren daripada kebanyakan orang Hamburg. Bayangkan ini parking lot di sini ya. Pemenangan yang begitu indah buat mobil. Partikulans. Oh ya, ingatlah. Tadi kan aku bilang ada jempatan supaya kalau banjir masih bisa lewat. Nah sekarang kita memang di atas salah satu jempatan seperti itu. Jadi kalau banjir di sini masih bisa jalan. Tapi yang di bawah sana itu berenang. Ini lah. Oke sayang, sekarang kita sudah jalan kaki berapa step? Sekarang itu 17.174 step. Sudah. Pulang aja ya, capek. Oke teman-teman. Kami capek. Capek sekali. Jadi sekarang pulang aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Bye. 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 Bye.